Intro Viral sebuah video dengan narasi yang menyebut Dunia telah menyetujui vaksin Nusantara Narasi itu beredar melalui video di situs Youtube Kanal Jordan Leono membagikan video itu pada 15 Juli 2021 Video tersebut sudah dilihat lebih dari 400 ribu kali Benarkah dunia telah menyetujui vaksin Nusantara? Dari hasil penelusuran kami, faktanya narasi pada video yang beredar tidak berdasar Jurnal yang dijadikan landasan pengembangan vaksin Nusantara baru berupa hipotesa Jurnal tersebut berisikan hipotesa terhadap kemungkinan terhadap efektivitas melawan virus corona Bukan jurnal yang melaporkan hasil penelitian Dikutip dari kompas.com, peneliti vaksin dan doktor di bidang biokimia dan biologi molekuler Di Universitas Edelit Australia, Dr. Ines Atmosukarto menjelaskan Bahwa jurnal yang sudah dipublikasi bukan berarti valid sepenuhnya Dan tidak bisa dijadikan alasan suatu jurnal terpublikasi sebagai validasi mutlak Ia juga menyatakan bahwa jurnal yang dijadikan acuan pengembangan vaksin Nusantara tersebut Bukan jurnal acuan untuk pelaporan penelitian vaksin Kesimpulannya, klaim bahwa dunia sudah mengakui vaksin Nusantara adalah salah Faktanya, narasi pada video yang beredar tidak berdasar